Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Sekarang aku disini barengan sama Yanti Disini ada Kero Ya, dan Obek Besar itu Oke teman-teman, sekarang kita lagi di jalan mau Makan yang namanya nasi Apa tadi? Nasi balap Nasi balap Aku gak tau itu kayak gimana Tapi mereka-mereka udah tau Mungkin aku sama Yanti gak bakalan makan Tapi mereka perlu yang di depan Mau makan Jadi kalau kalian mau tau kayak gimana Tonton terus video ini, oke? Teman-teman, kalian lihat ini Jogja macet banget Kalau itu Yang satu-satu Ya, kita ujung-ujungnya liat jalan tikus Jalan tikus Jalan alternatif Ternyata dia tutup disini Jadi kita cari di go food tempat lain Semoga aja kita dapat Oke teman-teman, kita udah nyampe di nasi balap yang di jalan kejayan Karena tadi di Dimana tadi itu? Kolombol Di Merican itu udah tutup Dan ini tempatnya kecil banget Aku aja belum liat Yang mana? Oh, ini kayak Yanti Ini dia Ini dia Narsi balap Kuyuk kejayan Pas di depan ini Dealer Suzuki Jalan Avani Kalau kalian datang Ini kayak delai Apa gitu Tepatnya kecil kayak gini Yang datang 4 orang Yang makan cuma 2 orang Jadi ini dia sejarah nasi balap Puyung Pada awalnya nasi balap identik dengan malam hari Karena hanya tersedia pada malam hari Untuk melayani anak-anak muda yang gemar nongkrong dan balapan di desa Puyung Mas, desa Puyung dimana? Di Lombok Di Lombok? Oh, ini Ini dia Pulau Lombok Kalau ada sebuah pulau Kalian udah tau ya Ya, itu dia Kalian bisa skip dan baca Ini kerupuk balap Itu kerupuk balap Karena bentuknya kayak rodo Besar sih, mungkin Kayak banyak Oke, ini dia Nasi balapnya Kayak gini Besar-besar sama, toh? Sama Ini disini ada Kacang kedelai Ini apa? Dan itu ayamnya Kayak di suir-suir gitu ya Sama telur Oke Coba, coba Give up, test, test Karena mana kau be Tolong kasih tau Kacang kutu di perasa Recommended ke Sonde Pedis 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 artinya pedas ya Oh iya Karena itu semua cabai Ini disini Semua cabai kan Ayamnya Kalian lihat Tidak Cabai ini Ini enak Cabai ini seperti ayam Enak Enak ya Rombok bilang Enak Coba sama coba Coba ya Sekarang langsung coba ya Udah gak makan Main coba Enak Enak Oke, ini recommended banget Aku Suka banget Bagi kalian yang suka pedas ya Karena Itu ayamnya kayak Ayam geprek gitu Cuma bedanya Ini ayamnya disuir-suir gitu ya Terus dicampur sama sambal gitu Pedas dan enak banget Recommended ini di Jalan Gejayan Dan mereka juga punya banyak cabang gitu Di biaya berapa semuanya? Woy ada stroke-nya coy Woy ada pake stroke 36 Tidak fokus Teman-teman Sekarang kita lagi di Alun-alun Utara Jogja Dan karena teman-teman Kita mau tampil sini Namanya Marti Dan ini Obennya Dia mau tampil Sedentang Ayo Tidak fokus Tidak fokus Tidak fokus Tidak fokus Tidak fokus Dari Nusa Tenggara Timur Ini adalah seniman Musisi Sisa Sando Dari Nusa Tenggara Timur Boleh tepuk tangan Untuk Mas Jensern Mas Jensern Namanya dia adalah sumber listrik ya Jekan Rusa Ternyarat Sibur, Nusa Tua! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!